coba ikutin cara gua hmmm lebih respect aw apa ajis ay *** pagi kokas sama siapa rak sama temenemen kenapa gua bosan sama serin lak jaran yuk o o o tol selamat datang di berani jojur kok berani sih? nah balik lagi bersama host kesayangan lo semua enggak ya? enggak apa-apa lah ATE ANAK TELEGRAM ada-ada aja gitu kali ini gue bersama nih sahabat gue sahabat susah suci gue beliau ini adalah Prince of Bantar Gebang Egy Hall Egy Hall ini Prince of Bantar Gebang makanya dia kesini tadi bareng lalat ya ada nama lalatnya Adi Boy Adi Boy nama lalat gue Adi Boy lu langsung dari Bantar Gebang kesini? langsung dari Bantar Gebang itu lewat mana? lebih cepet katanya gorong-gorong gara-gara gara-gara nembus di Ciketing Udik katanya iya deh kamu sama di Legok Noong tau lu apa tuh Legok Noong? oh daerah Lampung ada ada masih mendingin nama gue Ciketing Udik masih lebih bagus daripada Legok Noong tapi Legok Noong orang-orangnya keren keren-keren keren-keren ya biar halus aku kayak kasih kesempatan ya enggak Legok Noong emang keren keren-keren pinter berenang weh takut Egy Hall gila akhirnya bisa kesini juga ya akhirnya akhirnya antrian-antrian komik-komik lagi sorry nih bisa ngundang lo sekarang nih enggak emang lo lupa sama temen lo sendiri enggak enggak lupa padahal gue tuh disuci tuh sekamar sama Bang Ante iya eh gini ya nih fun fact nya ya dia disuci one egg bareng gue tuh sekamar sekamar dia dari Bantar Gebang tapi dia hidupnya bersih banget tuh fun fact nya tuh jadi dia tuh wih bener-bener yang kayak kalo kotor dikit tuh langsung dibersihin sama dia kayak gitu iya gue lagi mikirin jorok langsung dibersihin gitu-gitu langsung langsung pokoknya gak bisa ngeliatin kotor-kotor betul sampe sekarang masih bersih masih masih bersih tapi kelakuannya yang kotor ya iya lho harus balance nih selain stand up lagi sibuk apa Gi? lagi sibuk wah gue banyak target sih tahun ini wih banyak banget nih banyak resolusi cewek mana tuh yang jadi target? wah oh bukan target itu? kesitu juga apa targetnya? target gue tahun ini gue pengen bikin tour di akhir tahun namanya apa? gebentur? karikatur? bukan 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 apa? openernya apa mandrak? apa? apa tur? secara nama sih belum ada tapi tapi ada kisih-kisih konsepnya mungkin gue tuh pengen setengah stand up setengahnya konser wih beneran? iya kayak band-band gitu lu berarti ngundang band-band? gak ini tapi lebih ke nyanyi aja nyanyi aja karena gue lagi nyiapin beberapa lagu kalo bisa jadi EP kokil gitu berarti lu tuh musisi juga ya? musisi juga gue kayak sungai dong? kok sungai musisi? sungai musisi sungai musisi sungai musisi gitu-gitu aja gitu udah mulai terbiasa? terbiasa gitu aja kita iya 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 gak mana? gue nyapin sih ada pantun-pantun gitu ada pantun? silahkan lempar aja gak ada nanti nanti deep act beberapa band juga kayak stand alone gitu-gitu gue pernah itu tuh emang bener-bener lu suka anak band gitu ya? suka nge-band karena dulunya sebenernya kepengennya jadi musisi sih cuman gak ada gak ada bakat disitu juga enggak megang apa lu? kalo musisi waktu itu pernah megang omongan manajer jadi ngasih tau gue bakal main di acara lu gitu gitar gue bisa gitar gue bisa gitar gitar suling yamaha harus yamaha harus yamaha berarti itu dibersihin pake yamah loop ya? iya bener-bener suling suling piano piano gak bisa kayaknya gitar doang sih gue berarti apa-apa musisi nih? musisi lo disinggit gue anarkut wih gitu lo tau gak lagunya? lo yang gue tanya lo disinggit all the time all the time apa lagi? gue ini gila gue fansnya gsigit apa tuh nama fansnya emang? purnomo gsigit purnomo itu pasyaung nama pasyaung beda 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 nama fansnya purnomo apa? purnomo malah suaranya purnomo majalengkah masa gitu purnomo cirebon maksudnya tipek mah expand gitu tapi kan gak semua orang yang pake baju band tuh harus tau bandnya nah iya betul karena merchandise iya karena ada ada juga gue sering-sering gue sering pake baju band juga banyak yang sering kayak ngatain juga lu pake baju band itu emang lu tau lagunya emang lu apa lagunya maksud gue kita pake baju band itu karena kita menghargai karya dan support selain musiknya kan karena dengerin musik itu cuman apresiasi yang paling gampang bener iya kan bener kan maksudnya orang miskin sekalipun kalo dengerin youtube bisa dan bisa hafal gitu tapi kalo lu respect sama musiknya dengan beli merchandise nya belum tentu bisa nah tuh gitu itu adalah klarifikasi orang-orang yang sering dituduh gitu ya bener-bener karena gue anarket gak semuanya tau gak semuanya gak semuanya tertarik lagu tipek pasti tau semua dong tipek mah tau semua dong penghapus bukan dong can go oke kita udah selesai soal egi ya ramah gem sekarang kita main game oke berani jujur nih ini adalah si hidangan utamanya nih rules nya gue kasih tau gitu gimana jadi ini ada toples jujur dan juga toples berani nah lu nanti bakal ngambil yang dari jujur dulu nanti gue bacain lu kalo mau jujur silahkan kalo engga lu harus ke tantangan oke kalo tantangan gak berani ada hukumannya ini oke gitu kalo soal berani mah gak usah dilaguin lah iya gila tapi yang jujur ini loh hahaha karena susah kan lu jujur itu karena gitu nih emang nambah pahala bro iya iya komik yang dari sini nih pada makasih banget ate udah ngajak gue gitu oh gitu iya karena jujur ya karena gue santai 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 karena seharianya kadang-kadang di materi aja suka bong iya banget di materi suka bong bang panji te tolong sih te gue pengen promo ditempat lu bang panji bang panji kata gue sorry nji ngatain gue sorry nji lu gitu win ada bukan bukan itu mah udah legend banget iya dia panji pragi waksini iya ga sono bukan pra sono ada aman 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 oke kita masuk ke berani jajar silahkan ya ambil kasih ke gue ntar gue bacain dari sini dulu ya iya iya bismillah dulu gwi iya lu kalo mau ngerokok gak apa-apa oke tapi kalo lu kayak ngegele-gele itu jangan ya Gia sorry circle kita beda engga gue ini rokok biasa cuman dalemannya beda iya lu linting sendiri ya engga ini rokok biasa kok linting dah iya lu pertanyaan pertama langsung cepet banget nih apa tentang apa engga tapi ngerokok udah lu bisa dulu aduh udah begat nih gue anjing apa nih gini dulu lagi coba ikutin cara gue coba iya hmmmm lebih respect AW apa ajis anjing hahaha anjing gimana ini bang ate pertanyaan pertama lebih respect pada bang AW apa bang ajis bro dua-duanya super power bro ya lu yang milih ga bismillah harusnya ini pertanyaan terakhir ya Allah cuman liat kayak mana ki namanya permainan aduh ya tapi kan ibadah mereka tau lah ini entertain gitu masa ya wajarin aja masalahnya kecuali kalo gue suruh lu kan gatau lu milih AW apa KFC nah baru-baru yang lu milih lah gue pasti milih KFC hahaha karena bang AW ga bisa di emot tulangnya kan AW waktu itu AW ini bang AW apa bang ajis aduh yaudah namanya entertain game mereka juga ngerti pasti yaudah gue berani aja berani hah? berani ngomong jujur milih bang AW apa ajis apa maksudnya gimana oh berani ini karena gue salah satu line up stand up fest 2023 hahaha gue milih pak ajis hah? oh pak ajis ada maunya ada maunya oh gitu respect lu tuh engga 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 pak ajis engga pak ajis oh cuma pengen itu engga engga maksudnya pak ajis kan presiden kita jadi lebih banyak harus banyak dukungannya untuk bisa kasih kesejahteraan untuk semua komika iya wajar sih karena kan oh berarti lu respect karena ada powernya yang presiden doang oke awet te hah? iya bener dong dia karena pengen jadi line up stand up fest karena pak ajis presiden kalo gue sih ya pilih ini apa ini karena dia ini gue hormat banget gue gini banget sayang iya karena gue sayang banget sama pak ajis kan deket sama Bang Awe mentor kita juga iya iya gue tuh sama Bang Awe deket udah lama gue sayang banget sama dia gue juga sayang banget juga pak ajis ya kalo kayak gitu lu gak bisa kan harus ada pilihan ya itu ya ya udah gue pilih Bang Awe apa Bang Awe? iya itu bang Awe kenapa alasannya? karena Bang Awe mentor kita bener kan? ya itu tadi pilih karena presiden sekarang pilih karena mentor berarti kan gak tulus bener gak? tulus kan ada komik depok ya tulus aja bikin konten bukan karena dia menghibur karena ada endorse masih gak tulus tapi enggak gua Bang Awe ini udah berani loh yaudah gue berani aja deh tapi udah kesembut tadi Bang Aja apa Bang Awe tapi gak apa-apa karena masih tengah nih yaudah gue berani aja anjing pertanyaan lu langsung begini iya gue jadi lu ya pasti tapi dia udah kesembut rugi loh deh tapi ada dua aja jadi ibang udah di black kan nanti nanti yang dipotong pak ajis doang pas lu gini ah udah matiin Egi gak usah gitu stand up face lu penonton lagi gigi gara-gara itu eh makanya dipikir-pikir kalo ngomong itu bikin instastory layar hitam dengan tulisan rekomen tempat staycation daerah Kemang yang enak dong aduh anjing bikin ayo jadi ya Allah jangan diklarifikasi dulu ke cewek lu jangan dulu ke temen-temen langsung aja biarin cewek lu ngamuk dulu iyi iyi baru aja baik-baik sama cewek lu gue tuh udah susah banget dapet kepercayaan dia suruh gini gimana kata-katanya Recomend tempat staycation yang enak daerah Kemang dong Recomend Recomend daerah staycation eh tempat staycation yang enak daerah Kemang temen yang enak dong ada ada emot lagi nansen yang enak di daerah kalo gak yang emot gini daerah Kemang dong dong yang enak yang enak daerah Kemang bener yang enak di Daerah Kemang dong nanti cet kita dulu tunjukin kamera ntar pake emote apa? emote malu gini yang gini engga yang malu yang gini ini yang pipinya merah boleh? ga terses wajib banget ya sama gua tuh sekarang follow gua ya tersesitu yuk di click gua upload ya oke hey nanti di capture ya di capture kita di capture berani gongel yee 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 tadi udah kesembut masalahnya lo milih bang ajis gara gara sesuatu milih bang awet gara gara sesuatu engga maksudnya kalo soal pertanyaan tentang senior seperti itu ya gua juga ga bisa jawab sejujurnya gua lebih berani untuk bikin story staycation walaupun mungkin banyak orang bilang wah ini mau jina nih apa segala iya orang gua lebih berani kaya gitu karena orang udah ngecap lo gitu engga karena senior juga suka jina oh iya gua gatau gatau ya gatau gua suka jina mereka ada yang lebih tua dibanding kita ga mau spill jangan mati bikin tweet di twitter ga mau gausah 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 takutnya takutnya bebalik karena kan kita kan beranjak tua juga ya nanti kita kaya begitu juga lagi yuk kita yuk jujur yang kedua yang santai-santai aja dong yang jujur jangan langsung lordnya nah saya langsung begitu bener iya bener enak banget pas banget nih public figure cewe yang jadi fetish lo banget siapa? public figure cewe yang fetish lo banget aduh sebelumnya fetish lo yang gimana? fetish gue tuh ya gue suka sama cewe yang cabi berisi sebenernya oh sama terus tapi kalo sekarang berubah sih maksudnya ada beberapa hal yang bikin mungkin karena udah beberapa kali kenal sama cewe terus oh ternyata yang lebih oke yang kayak gini oh berarti fetishnya bukan ke fisik lagi ya betul tapi ke elektrik ya hahaha ke fisik ke elektrik iya 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 sama dari public figure yang menurut gue sekarang lebih elektrik bagi gue sebut namanya lebih elektrik bagi gue gue ini sih banget deh siapa? artis artis apa sih? ya artis terserah Instagram juga artis juga itu gue suka banget sama Ariel Tatum sih Ariel Tatum tapi ya itu fetish lo juga itu ngomong ga terlalu mentingin itunya tapi sekarang dia lebih ga ramping gue tuh dulu gue suka isi badan-badan kayak lo gitu wah pantasan lo waktu di kamar gue digituin terus ya bener iya sampe ngangkang mulu gue di episode berapa gitu sadar ga lo? gue liat yang tebam dikit lemes tapi ilfil gara2 ngorok gue ya? iya ngorok mulu banget ya oh gitu ya Ariel Tatum Ariel Tatum Ariel Tatum apa yang lo liat dari dia? tapi Gi ini udah nyebut nama artis ya takutnya pelecehan kan? oooh kenapa pelecehan Bang Ate kan ditanya ngomongin fetish iya gue suka sama cewek yang kayak Ariel Tatum itu fetish berarti fetish lo apa yang lo liat? apa yang lo liat dari dia? yang gue liat yang gue liat itu pasti kan aura positifnya jejak digital Gi aura positifnya Bang Ate itu yang bikin gue tertarik dari tatapan matanya Bang Ate oh tatapan matanya dia tuh kalo udah gini nih oh jadi lo liat kayak sexy nya itu dari tatapan mata iya dari tatapan mata inner beauty nya keluar terus apalagi dari tatapan mata dari tatapan mata cuman gue emang jarang liat matanya juga sih ngeliat apa ga? aduh biasa ngeliat yang tembem-tembemnya oh iya contohnya dagu dagu dagunya emang tembem sih abis ditanyok McGroger gini gini gitu oh gitu iya pokoknya gue suka sama gue tuh suka sama matanya Ariel Tatum mata kakinya ga suka? mata kakinya juga gue suka katanya dengan denger mata kakinya iya mata kakinya jalan latan sih kayak gini kayak gini ngedim gitu ya oh gitu ya iya Ariel Tatum berarti fetishnya Eggie Howe adalah Ariel Tatum Ariel Tatum yang seksi besar tadi tembem ga macem tembem berarti buat Ariel Tatum lo diliat Eggie cuman di daerah itunya doang astaboli engga gue liat liat mata matanya aja banyak lo cowok yang ga ngeliat dari matanya eh banyak cewek yang matanya bagus juga Gi cuman lo nya aja ngeliatnya ga yang itunya siapa aja yang bagus banyak ya orang-orang di luar luar sana ada Naisila ada Jessica gitu gitu mantan lo yang sebelumnya bagus ga? bagus kenapa putus? kenapa jadi ngomongin gue sih? no jangan ngomongin gue jangan ngomongin gue gue ga ke arah cewek lu lagi oke takutnya nanti keceplosan juga nih oh iya bener jadi Ariel Tatum maksudnya Ariel Tatum aduh gak ada tau semua gitu aduh waduh tatum oke oke langsung jujur iya jujur gue santai kan gitu oke ini aje lo lo belum minum belum minum ini belum ada apa-apa nih Tujurnya Cing Abdel, Cing Abdel, Komeng, Bang Komeng, Cing Abdel tuh kesayangan komik, sama Adriana Kolby Bang Adriana Kolby ibaratnya Lordnya MLI, siapa yang paling gak lo senengin dari tiga itu, pasti ada lah namanya Kenapa ya, gue gak namun penyebab untuk gak seneng, ya kan kalo gak ada ya berani berarti Ya kalo ditanya sih Ah, apa, alesannya apa, ini sih kayaknya Bang Komeng Salah dia apa gitu, senior lu, dia tuh pas gitu udah dihormatin banget, Pak Jarwo kuat aja jadi lemes denger deket dia lu Oh udah gak kuat lagi ngerti Iya Bang Komeng itu lu Iya, karena pas lomba polisi itu nilai gue paling kecil di dia Oh gara-gara nilai Iya, jadi kayaknya dia juga gak suka sama gue Kok bisa dia gak suka sama lu? Karena nilainya kecil Ya gak juga lah, mungkin perform lu kurang menarik buat dia Bang Komeng kok disalahin, soalnya ini juri menjuri Gak boleh disalahin Iya Tapi memang waktu itu nilai gue paling ngecil di Bang Komeng Oh berarti lu gak suka kalo abang Aduh, kayaknya mungkin gue bakal juara kalo Bang Komeng gede gitu Berarti lu gak suka sama orang yang menghalangi karir lu Penilainya doang Ya bener gak? Dia gak suka sama orang yang bikin karir lu gak nanjak gara-gara itu dinilainya kecil Enggak, di lomba polisi gue paling oke Maling oke, tapi juara gak? Enggak Nah itu Berarti Bang Komeng ada satu haters abang seorang komika namanya Eggie Howe Enggak ada Paski, gue udah ngumpang Bang Paski Bang Komeng itu tiap hari dia tuh nyiapin Om Indro aja itu hormat sama Bang Komeng Om Indro Indro Promowon Indra Om Indro Om Indro, Pak Jarwo, Bang Deni Cagur Gue bener Tentu Bang Komeng Tentu gak suka Bang Komeng Di antara yang lain itu Udah banyak musuh lu Gi Ariel Tatum, Bang Komeng Padahal gue tuh pengen Ariel Tatum enggak dong Kan gue fetish, gue suka sama dia Bang Ate Tapi kan ibaratnya lu ngincer dia kan bodi doang kan Maksudnya kita kan udah di kompetisi suci udah saingan Kok sekarang disaingin kan? Gak saingan Emang gue tuh mau menyelamatkan karir Lo cuma lu nya sendiri yang kejurang-jurang mulu Udah gue tarik-tarik Gue jawab Bang Awe aja salah Ayoki, ayoki Pak Haji salah diem lu Langtung Ayo Gi, jangan kejurang Gi Gak tau gue Lu enggak banget bang Ate, Bang Komeng Gue benci Bang Komeng Gak tau lo gitu Gue tuh kayak mana sih Heran gue sama Komeng-Komeng sekarang Kok berani banget ngomong gitu Tapi tenang lah gue punya Egi Kayak attitude gak dijaga Gak ada Gue respect gue sama Bang Komeng Tapi lo bilang lo benci Tadi, gara-gara nilainya kecil Lo tau gak Komeng itu Enya apa? Apa? Egi Gak ada Kita dutup Bang Ate Engnya apa engnya? Nga Ate Nga Ate Apaan Nga Ate? Gak ada gak ada Yaudah gak apa-apa Yang penting jujur Jujur Gue emang aneh banget tuh ada orang Milih Jujur-jujuran kayak gitu Titu sih kalo gue Tapi gak apa-apa Lebih gak titu lagi kalo gue boong Iya sih ya udah gak apa-apa Kan kedepannya kan lo yang jalanin Kalo gue sih Cuman menolong doang Orang yang Itu apa sih kurang sayang sama komik-komik Indonesia ini Duh mulai kesini Gampang banget Egi kan orangnya cuek Bang Komeng aja dihajar Apalagi ini ya kan Gak ada yang hajar Bang Ate Komik stand up indonya komedinya bukan selera lo Aduh 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 Ya Bang Komeng aja berani lo ngomong gitu Masa Yang ini gak berani Nyebutin berapa orang? Boleh Sebutin aja Nyebutin Yang bukan selera gue? Iya Lo mau jujur nih Mau jujur Ya udah terserah Bukan selera ya? Maksudnya bukan Kadang-kadang Bukan gak lucu Gini Gigi Gini kan satu circle Kalo hidup dalam satu circle ada yang benci ada yang ini ini Apakah nyaman hidup ini? Gak nyaman Bang Ate Tapi lo berani untuk ngomong begitu Ke halayak umum Dan nantiin fotonya dinongongin sama si editor Nah makanya gimana kalo kita main Ludo aja Gak main Ludo Lo mau jujur ini ada tantangan Tantangan boleh kalo lo gak mau Tapi lo pengen milih nyebutin Ya gue gak bisa maksa Gigi Gue tuh udah narik lo terus dari tadi Gigi Oh yaudah gue berani aja Ya iya ini pilih aja kalo lo gak mau jujur ini Ya udah gue berani Lo pikir tuh boleh jujur-jujur terus gitu Gitu enggak Oke gue berani aja Lo mau berani Tapi emang Emang gak apa-apa sih kalo dia Lo sebenernya mau nolokin gue apa gak ada sih Aduh Aduh Ya kan itu Gak gue tuh Karena emang bikin ini doang Diskusi Gue ganti gambarnya Dipilahin nih Gue editor Nanti ada editor Enggak juga Gue seneng ngomainin editor editor Lo berani Gini tuh Gigi Kalo jujur lo gak tau rules Gak usah Soalnya lo main di circle Iya masalah circle Lo nyawa lo lomba Gak diketawain Ya ketawa cuman ayam Kok ayam? Oh iya Ayam ketawa Nih Telepon mantan terakhir dan bilang Bosan sama Serin Anjing Telepon siapa? Mantan terakhir Waduh mantan gue jauh banget banget ya Jauh banget ya Di mana dia? Di Magetan? Apa jauhnya sih? Mantan terakhir Mantan terakhir Telepon Mantan pacar apa mantan? Mantan pacar lo mantan presiden Emang lo ada kontaknya? Emang lo ada kontaknya itu? Mantan terakhir Terakhir bilang Aku bosen sama Serin Ketemuan yuk Aku udah nanya yang staycation enak di Kemang Gitu aja Gitu aja simple Ini gue telpon Kerja sih kayaknya ini Halo Halo Selamat pagi Assalamualaikum ra Assalamualaikum ra Assalamualaikum Kenapa? Lagi dimana ra? Lagi di kokas Lagi di kokas Lagi di kokas? Sama siapa ra? Sama temen temen Kenapa? Gue bosan sama Serin lah Jalan yuk Apa anjing? Gak jelas Gue bosan sama Serin Jalan yuk Gue kangen lah Sama marula Jangan keantifikasi Jangan keantifikasi ih represents aDI niez Betul mantan gue tuh Gak coi gue yang sekarang tuh Jembur buat Sebelia Sebelum sharein? mie Gini kreatif Belal ini kan industri sayang enggak tapi cara ngomong dia kayak masih baik-baik gitu loh ser ini duit dari sini buat kita makan ricis nomornya masih disimpen nama ira ada lo birunya kagak ada terus chattingan terakhir tadi pagi tadi pagi chattingan terakhir lagi ngapain ra tadi gua liat sempet apa sih bang ht kemaren apa sih kemaren enggak bang ht bercanda bang ht bang ht bercanda nama panjang cewe lo adira kan ah bukan enggak nama panjangnya kira-kira tetep lah yang namanya cewe kan beneran cewe itu kan kayak yaudah gapapa tapi kan gapapanya itu ada apa-apa gitu itulah mungkin bikin dia kemaren putus juga sama lo regi lo gak ngertiin eh salah deh kenapa sih percinta anak-anak enggak emang masih ngasih setiap nomornya cuman kan kamu aku storyin terus cuman story doang nikahin lah nikahin umur lo berapa tua he gua tanya umur lo berapa kepala tiga kepala tiga gua kepala tiga gua 23 umur gua ya 23 mukanya tuan lu gak begitu emak lo tau emak lo tau muka lo berubah tua masih muda emak lo tau ini dari kapal ya kan yang tau emak gua doang ya tapi kan emak lo yang ngarep lu nikah emak lo yang ngarep lu nikah emak lo yang ngarep lu nikah jangan diingetin dong ntar udah nonton kelemahan dia itu teman-teman jadi buat nanti ada nal super lainnya serang ate soal pernikahan aja pasti dia diom enggak bro nikah gua tau ini nikah amin ya amin yang kemarin aja gua bakal nikah nanti sama serin kenapa cewek gua yang diambil gua pengen ngelamatin dia dari hubungan yang salah Gi gua juga gak mah ini bagian teman-teman gua yang gagal sama lu oh jujur lu tadi berani ya? berani berani seru Gi seru seru wih masih enak mama enak mama yang santai-santai aja dulu lah tentang karir ada gak ya semoga tentang karir ya semoga ya ayo otak berjalan Te dari tadi juga karir semua bener 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 lo di sama Marcel lah ikut ya iya lelah apa? lelah miskin project nih siapa yang paling gak lucu di lelah miskin project? anjing ada siapa aja sih? Alip Bayhak Alip, Romi Bang Arirante Romi Hakim Hakim terus siapa lagi ya? Kokong Adiboy Edward Kicuy Pagi lu deket sama mereka semua? lu deket banget wah yaudah sebutin aja kalo deket kan gak masalah buat mereka kan? ya paling kan di konten juga keliatan gak apa-apalah gua mau jujur ini? jujur ini ma berarti Egi ini emang orangnya pengen dapet musuh banyak iya 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 nih yang menurut gua kurang ya kokong kokong kurang? oh menurut lo terus? adiboy adiboy kurang? udah iya cuman masalahnya editor gak kenal tuh dua orang itu aduh kenal sama yang Arirante, Alip Bayhak itu Kicuy nah itu kenal-kenal tuh kalo tiga itu tuh diantara tiga itu tuh siapa tuh enggak gua berani jauh ngomong gitu karena kokong sama iya si ini kan pegawai gua juga iya makanya gua tau jadi gua ajem daripada gua gak gue aja iya Arirante Kang Kicuy Alip Bayhak udah tiga itu aja tuh Arirante Romi iya tuh Alip Bayhak sama Kicuy sama Kicuy yang paling gak lucu aduh 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 Kicuy baik banget loh orangnya Kicuy baik banget Romi baik banget Bang Rante juga Bang Rante sering kombutin gua masa gua bilang dia gak lucu iya bang Alip Bayhak mah sorry banget CS banget iya makanya siapa yang paling gak lucu Rante kenapa lu sanya Bang Rante senior Depok orang Depok hormat sama dia komik-komik Depok Ari Rante mau bikin show sama Dede Kendor judulnya Rante Kendor Rante Kendor Rante Kendor Rante Kendor iya lu malam bilang gak lucu kenapa gak lucu bukan gak lucu ya enggak ya kan pertanyaan gak lucu enggak maksudnya kalo dibandingin 4 orang ini kayaknya Bang Rante kan udah jarang stand up oh karena jarang stand up tapi kan dia tim kreatif banget ya kreatif gak harus lucu oh gak harus lucu yang penting kreatif yang penting kreatif itu pentingnya ada berarti dia lu pikir dia paling gak lucu disitu ya diantara 4 itu iya paling gak lucu intinya kan bagi lu gak lucu banget enggak lucu-lucu banget maksudnya kayak ya diantara itu yang paling kalo hitung-hitungan lucu banget mereka bertiga ini menurut gua stand up nya selera gua banget bang Rante bang Rante tuh menurut gua kalo untuk pancelin-pancelin ke dia justru ya kalo pancelin ke dia berarti paling lucu dong oh berarti pancelinnya gak lucu gua kombut sama dia semua iya kalo kombut dia lucu lah harusnya lu kenapa yang kombut sekalian gak lucu gak tau terima kasih berarti lu tapi emang bang Rante yaudah bang Rante kan yaudah kalo dia nonton lu pikir aja lah dia kayak mana iya bang Rante lucu banget gua kombut sering kombut sama dia enggak tadi lu ngomong gak lucu kok lu jadi lucu banget iya ngapain gua aja kombut iya ngapain lu bilang gak lucu kalo gua jadi lu mah gua bilang paling lucu bang Rante lu bilang gak lucu iya kan gua tiap kombut bayar oh gara-gara bayar lu bilang gak lucu bayar maksudnya nyuguhin makanan gitu jadi sesajen gitu ya gua sesajen emang harus kayak gitu sama dia enggak juga sih nah itu lu bilang gitu gua aja baru tau lu gitu kok ternyata begitu bang Rante ternyata padahal gua hormat banget tapi ternyata begitu ya lu gimana deh sekarang ngomong Rante enggak sih gua kan gak dekat sama bang Rante bang Rante lucu banget kalo kombut gak bayar enggak 2000 kalo kombut bayar enggak bang Rante lucu banget bro senior depok dia salah satu orang yang menurut gua cepet banget pancelennya gitu dapet titik ketawanya lu lucu banget ya lucu banget tapi ya berarti gak lucu siapa ya diantara empat itu bang Rante ya itu kalo lucu banget tapi gak lucu tuh dia mah lobil orangnya gimana coba bang Rante lucu lucu banget yang gak lucu iya bang Rante gimana sih iya lucu banget tapi kalo diantara empat orang itu kayaknya emang ya lebih lucu mereka yaudah kan simpel kalo sekarang kalo dulu lu lucuan bang Rante dong ya kan gua nanyanya yang paling gak lucu bagi lu iya sekarang kalo untung sekarang menurut gua Halim lucu banget Romi lucu banget iya aman itu bagi Egi bang Rante gak lucu karena kombutnya bayar enggak itu yang gua masalahin gua gak bilang bayar tadi ya bilang gak gua saksi ya gua diem aja loh dari tadi tadi ini kan namanya industri banget nah harus ada becanda bumbu 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 candanya itu walaupun kadang fakta ya lu tuh mau gua selametin gak sih enggak itu industri enggak itu becanda lu lu itu ada adeannya disitu Bang Rante i love you bang Rante i love you bang Rante enggak kalo lu enggak lu i hate you lu 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 nakuin gak bang Rante lucu lucu kenapa gak pernah kombut sama dia? karena gue kan ada temen kombut yang lain kalo gue deket sama dia, gue kombut sama dia orang dia lord banget sembah gue berarti lu gak pernah percaya dong sama pajaknya dia? ah maksudnya? kan gue gak pernah ketemu langsung kalo gue di lelah miskin project itu gue sampe gak lelah lagi gue pasti gue mah gila bro sama senior bang rante, siapa lagi, bang heri hore giga orang etitutnya terjaga yaudahlah gue punya pajis ini presiden udah bang coming bang rante iya Allah kalo disatuin itu goyang juga Bekasi goyang gue sawer jodohin lagi ini udah makin kesini makin berat padahal gue tuh orangnya gak nyudutin ya cuman mereka nih yang kayak gitu akhirnya kayak gue bertanya jadi kalo penonton bilang artinya tuh terlalu menyudutkan enggak aslinya gue tuh nih nih kita telah nih ya dari pertanyaan yang ini ya nih sebutin kelakuan aneh Marcel yang publik gak tau belum tau kelakuan aneh Marcel iya kayak keluar nakal-nakalnya gitu-gitu komeng bang rante gua udah mah di benci senior dibilang buka aib temen sendiri gak tau terima kasih gue ya ada ini Gi tapi ada hal aneh yang mungkin banyak orang ngomong emang dianya tau ya kan bener gak kalo gitu kan nih gue udah mengarahkan tuh ada ini Gi cuman dia pengen ngomong apa kelakuan nakal Marcel nakal apa aneh sih iya nakal aneh aneh sama nakal sama lah beda sama beda aditahir aneh apa nakal dua-duanya aduh aduh nakal ya aneh nakal kenakalan dia ya kenakalan dia menurut gua oh lama banget gua tinggal kebawah lagi itu lagi soalnya kalo nakal Marcel tuh gak ada nakalnya dikit-dikit banget gak ada anehnya apa anehnya tuh dia tuh dia tuh kayaknya kakinya bau banget tau hahaha beneran gak banyak yang tau ya kakinya bau soalnya dia tuh selalu nyuci kaki dia kalo misalnya misalnya abis dari sepatu dia pasti selalu basahin kakinya dia itu punya dia tuh selalu kayak gitu dibasahin kakinya mungkin nah kecurigaan gua biasanya orang-orang yang kakinya bau tuh selalu kaya enak banget sama kaki oke tapi lu pernah mencium baunya itu? gak pernah sih gue selalu nyaru yang kakinya apa mukanya hahaha yang bau yang bau tapi kan cuci kaki berarti bersih bersih tapi memang dia gitu sering-sering tapi lu gak pernah nyium baunya kan? gak pernah loh kan orang suka fitnah iya dong orang cuci kaki dibilang yang bau ya belum tentu cuci muka belum tentu bau cuci gudang belum tentu gudangnya bau tapi kurirnya bau banget kurir mana yang bauannya? ada kurir-kurir paket yang mana? ada gak itu aneh yang gak bisa terjaga lo mulutnya lo yang gua gak tau tuh Marcel tuh sering basahin kaki ya bukan aneh lah itu itu aneh enggak lah nyatanya gue juga kayak gitu misalnya lagi nongkrong nih dia tuh di apa di apa namanya di tiker tuh basahin mungkin suka panas kakinya jadi karena ini kasih biar dingin aman itu gak aneh lah gak aneh ya? aneh oh berarti gak ada kalau gak ada ini berani oke berani aja rugi kan dia satu tadi iya anjing tau gitu kalo lu pilihannya dikasih boleh ini dari awal lu mau pilih kan gua tadi ada ini ini gua kasih tau lu kan host deh lu mau jawab apa mau berani iya gitu dulu jangan biarin gua jawab dulu dari rules di awal udah jelas dari episode 1 makanya nonton dulu kalo kesini gua nonton banget ya tapi kenapa tetep kesini ayo kenapa karena lu pengen ya lu diajak sama lu lu kan temen gua iya yaudah makanya nurut aja tuh gini nih tuh pake bedak semuka muka hahaha astagfirullahaladzim kalo ga berani nih gua tawarin kalo ga berani tantangan hukumannya ini minum tapi kemaren rais muntah sampe dia ke klinik dia orang ambona aja ke klinik loh iya apalagi apalagi lembut tergebang ya gua makan sampah aja gapapa oh iya iya coba berani hukuman hukuman ga ampe abis kan ga abis tapi ketenggang nanti ada bungkus beng beng hahaha oke aduh gimana sih mau butuh plastik abis minum langsung o gitu ngomongnya o 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 ee ee nah lagi kayak begini enak nih ngomong yang jujur nih ya butuh plastik? enggak hukuman kita kuat yuk kuat yuk wah lagi kuat dong ayo Egy Egy Sulili nama dia nih ya karena lebih pahit nyataan hidup kan tapi enak nah dia tuh nyangkut disini Gi biasanya Gi ke rongga ya iya di rongga lu nanti numbuh rumput ya Allah dipake main bola di rumput ya ya jujur lagi sisa empat lagi Gi ayo Gi gue saranin sama lu deh lu tahan deh mulut lu mulut lu tahan dah gue takutnya lu diserang banget tuh sama orang Banten kenapa orang Banten gak ada ya kan serang 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 ya ampun pernah pake narkoboy jenis apa? jenis apa aja narkoboy ya gapapa kan lu kan pernah ngaku lu dulu pernah nginte katanya iya terus sabu gapernah sabu sama gua kokain gapernah gua gua ganja pernah terus koplo pil koplo aduh pil koplo lagi enak tuh musiknya gua suka nndx sih nndarboin juga itu pil koplo ya pil koplo itu pil koplo terus ganja sama sinte dah sinte jojo bukan dong sinte sinte merizka oh lu pernah tiga itu pernah tiga itu yang paling mantap ganja lah ganja itu apa efeknya ganja tuh ketawa mulu ketawa mulu kayak tadi gitu ya kayak tadi gitu ya kayak tadi gitu ya ini kan emang acaranya buat ketawa komedi iya kan betul iya kan contohnya kayak tadi gitu ya iya terus panikan ga? panikan ga? ga panikan emosian itu engga lebih ke santailah nah kayak gini iya bener gan gini kantong matanya bisa buat nyimpen duit itu engga gua ini impersonitas by aja oh suka ngomong cuplos-cuplos dia engga kantong matanya kan gede ya efeknya apa lagi kurang tidur karena banyak mikirin sesuatu orang-orang yang kita pikirin gitu efeknya apa lagi efek dari ganja efek dari ganja itu efek dari ganja itu gue gapernah laper laper? laper lu udah makan? belum laper tapi kan belum makan kenapa? karena belum makan ya sama an terus semua yang gua jawab pasti lu ngarein ke gua engga ga gagal ngomong gue contohnya kayak apa gua tuh gak tau gue nol banget gua seseorang nakal nggak mungkin nah lu liat muka imut gua gitu cocok gak gue gele gitu ganja ganja kayak gitu eheheh gitu gitu anak penyanyi dangdut juga mukanya imut pake narkoba iya dia imut engga dia imut iya sih iya makal ya apalagi sih efek-efeknya suka iya gue ganja tuh santai terus laper sih laper terus yang gue rasain ya dulu laper sama iya gampang ketawa lah tau ini ngasihnya mantan bd2 ada caranya tapi lo langsung gini karena lo pengen gue tuh ngetes doang gitu engga itu kangen lo tau ga acara ini yang lo gatau di acara ini apa kita hadirkan pak polisi silahkan pak polisi kali ini acara penangkapan tapi aman lagi ya hari ini ga lagi pake ya aman aman berani jujur ya jujur gila gue udah berhenti kata gue sih saran gue kan karir lo lagi naik berhenti bang ate emang udah ga gue tuh kayak gitu SMP doang SMP tapi yang kangen tadi lo bilang kangen sama tongkrongannya aja sama temen-temen gue karir lo lagi naik maksud gue jangan suka gitu karena lo kan suka gitu kan engga suka gitu apa nih suka gitu apa itu sih tiba-tiba langsung malem-malem jam 2 itu instastory lagi ini stress tuh tiba-tiba ada asep-asep gitu-gitu itu rokok bang ate sama dupa ngapain lo pake dupa biar ah biar tenang kan aneh kan kelakuan-kelakuan orang pake ganja itu emang gitu-gitu ada yang pake dupa dipa ngapain dong kalo anak kok kan anak kok jadi dipa dipa engga tapi gua tetapi semoga bersih ya semoga bersih ya emang bersih gue keseenin sekarang berani gue ya sekarang kan kalo besok pikir depan deh pikir depan banyak jangan nanteng-nanteng jangan nanteng-nanteng disini yaudah gapapa ada bekas suntikan nih ada ini ini ada perawat buta kenapa perawat buta iyaa asal asal ya oh ini tentang stand up tadi ga ada tentang stand up ya tadi stand up semua karir lagi maka ga ini tentang diri lu tanpa orang orang nyindir siapa pun ga mungkin berapa rupiah fee terkecil lu selama stand up berapa rupiah iya waktu lu harus rupiah ya iyalah soalnya kalo dibayarin nasi padang juga ga harus rupiah rupiah selama dari awal stand up ya kayaknya paling kecil tuh gua 150 ribu deh dimana tuh itu job stand up gua dulu di 2014 dimana tuh di mall taman mini acara dari bukan mall eh mall bukan ya mall kayaknya deh acara dari acara dari komunitas dia ngobohin ke komunitas tapi gua lupa banget lu ngambil 150 ribu lu dong itu sama yang lain gua bareng ber 4 itu paling murah itu paling murah dari orang mallnya langsung bayar lu gua gak tau dari mana gua langsung dari komunitasnya aja langsung iya pokoknya ke komunitas aja siapa itu yang dari komunitas itu yang ngasih dalinta namanya oh dalinta aman tuh beneran 150 ribu apa udah dipotong-potong kan gua cuma nanya gua cuma nanya yang gak tau ya gak tau menurut lu 200 kali enak banget ya kalo lagi di empal mancingnya Gia gampang banget mancingnya gak pake umpan gua kayak lelele apa aja dimana gila udah berapa nama gila lo cemarkan namanya itu gak itu 150 kayaknya emang bener 150 dulu udah lama tapi lu kan berfikirnya masih negatif aja kira lu 200 kayaknya ntar dibalikin sama bang dalinta bang dalinta sekarang bang dalinta udah rambut bro itu juga fotografer iya juga iya lu kasih tau aibnya pernah motong gocap gak ada itu Gi gocap kok 75 sih gak 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 aman ya aman aman itu aman 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 oke jujur ayo 2 lagi ya ayo 2 lagi ya ayo 2 lagi nih gila ini berani bahaya ini kok bener-bener jawab jujur yang mana yang mana beraninya berani-beraninya ngeri-neri banget bagian tubuh serin yang paling lo suka dan yang paling lo emek-emek emek-emek gak dong gak ada itu masih gak mungkin gak mungkin ada emek-emek yang paling lo suka banget Gi yang bikin tuh kayak ayo kekosan aku banyak sih apa? gak banyak apa? ya banyaknya apa? pelipis kiri juga ada pelipis kiri gua suka serin tuh pertama pipinya cabi 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 dan lembut banget dia tuh gak ada jerawat sama sekali dari awal gue pacar bener-bener pori-pori gak ada? ada pori-pori ada jerawat sama yang paling gua suka tuh serin tuh keteknya suka gua lu nyimin keteknya serin? gak harus dicipin mengatnya diliat juga emang diliatnya kayak malah kan pake kaos ya kan kadang-kadang kan dibuka juga oh dibuka oh dibuka bajunya yang crop top gitu oh ada ada dia kan kenapa lo suka banget sih bentuk ketek gitu keteknya bagus putih bersih oh putih bersih putih bersih terus apa lagi? kan banyak sama matanya mata itu kan bagian itunya kalau yang bagian sensitifnya bagian sensitif ya kan tertarikan cowok ke cewek kadang-kadang arahnya ke yang bagian vitalnya gitu emang harus kesitu ya? gak harus kesitu kan gue cuma nanya gak ada sih gue gak ada berarti lo gak memandang itu tapi Aril Tatum itu Aril Tatum matanya mau matanya kalau Ira, Ira, Ira gimana Ira? kok nanya Ira? kok nanya Ira? kok nanya Ira? kok mantan mantan? kok mantan mantan sih yaudah yaudah Aril Anteng kalau Aril Anteng gue suka kepalanya kepalanya pelontos lucu banget bangomeng rambutnya sih dia mulet berarti lo tuh bener-bener IG ini ternyata dia menilai wanita itu dari mata matanya gitu-gitu bagus kalau lo tuh cuma memancing G untuk uh ternyata lo tuh sebaik itu emang itu cara gue gue tuh menelamatkan karir lo G bener-bener makasih banget ya iyalah aman jujur lagi terakhir nih ya jujur yang terakhir tadi jujur ya itu apa ini? jujur jujur duh ini harus jawab jujur lo enggak parah sih harus jawab jujur harus jawab jujur gak boleh berani berarti stand up Indo atau LMP? ya itu bener ini lu harus mikir dulu mateng-mateng Gi jangan yang kayak itu karena ini bukan lucu-lucuan Gi ini beneran dinilai Pak Ajis tau kayak gini-gini komik stand up fast diliat dari konten ini katanya oh gitu? iya katanya wah ini Rais kayaknya bisa nih kalo diajak faktor karena dia milih yang ini gitu-gitu oh berarti gue gak salah tadi milih Pak Ajis iya tapi kan Marcel juga berperan penting buat lu Marcel lu kalo butuh uang Marcel tolongin iya bener yaudah antara dua itu stand up Indo atau LMP iya 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 ada berani tenang aja berani ini gampang paling disuruh apa itu bakar LMP bakar LMP karena menurut gua dua orang ini eh dua tempat ini adalah tempat gua sama-sama berkembang di Dunesina bener semuanya nyelamatin gua berarti gua keberani aja bener itu attitude Gi gua dari tadi nolongin emang lu emang mau nantangin gua ini pasti dari catatan tuh enggak ada apalagi telpon Marcel dan bilang kenapa akhir-akhir ini lu gak lucu ya Cel anjiii eh lu tau gak gua pilih stand up Indo LMP dia juga kecewa kalau mau telepon gini daripada dia kecewek mendingan kecewa sama aja kecewa dong kalo ga ya ampun mana telepon telepon aduh dia kan susah di telepon bro coba ya ampun dia kalo ga di telepon lu chat coba kita telepon dulu kalo diangkat dia syuting gak sih? coba syuting tapi dia ada group ya group ada group LMP jangan di group atau yang nyerang banyak memanggil dia apa yang lain berani yang lain hmm coba aja berani yang lain tapi kalo gak menarik gak ya wah pastanya nilainnya lu enggak enggak ini berisiin kapas pake toner satu ketelur semuanya emang emang enggak enggak ini enggak yang tadi bener kenapa itu enggak emang cuman-cuman kayak story-story pelumas gitu lu mah berani kayak gitu-gitu kalo lu mau story pake ganja gak apa-apa berarti Marcel telepon gak bisa nih oh gini add Marcel di story di story iya kok gitu lu milih WA apa story WA lah yaudah WA Whatsapp Whatsapp tapi di group ya kalo di itu bisa aja kan memanggil berarti gak aktif nah ini kan juga di group kan bisa ada terus gitu ada yang capture ini juga paling terakhir kok ini Gi udah abis yaudah yaudah gua chat di group LMP add Marcel sorry cell sorry cell kok menurut gua akhir-akhir ini lu kurang lucu ya ya Allah pasti diomongnya si Egy anjing punya utang 60 juta masih mah kalo lo yang gak ya beneran lu masih utang 60 juta utang gue dari awal 60 juta tapi untuk bangun rumah bangun rumah yang laki ya kan surat rumah gue di dia iya gak apa-apa kayak gitu ya yang penting berani dulu Gi berani berani Ed Marcel Widianto gimana kata-katanya tadi kok akhir-akhir sorry cell akhir-akhir ini gua rasa lu kurang lucu ya kok aduh ini ini gua ngomong cell aja udah salah ini apa biasanya kan bosku bosku sorry cell kok akhir-akhir ini gua liat lu kurang lucu ya ini gua liat lu kurang lucu ya lu lu bantuin gua tolo lu kan nonton disini acara ini goblok biar pulang naik sepeda nih orang ini nih itu sebelum itu balik ke kamera sebelum lo kirim baik loh orang itu dia nyelamatin lu ah di kirim di kirim aduh lu gak tau mood dia lagi jelek atau apa kayak berani nah jangan klarifikasi dulu udah dua lu Gi gini hihihihihihihi tapi seru seru senang 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 si cuman deg 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 iya lah karena Egy senang kita kasih yang enak-enak doang minum G, yoo enak enak, enak, enak seru G, no G, atau ada yang bales atau ada yang bales, oh ini real explicit oke Egy yang udah menjalani tantangan dari berani jujur gimana rasanya G, seru gak? seru, harusnya harusnya ada challenge lagi kalau misalnya narasumber 5 kali berani jawab jujur tanpa harus ngelakuin berani berarti bisa nanya balik ke lu boleh gitu, siapa yang ngelarang sih ibaratnya ya, tim kreatif ya tolong jangan gue ini udah berat gitu tugas gue itu untuk gue nih ya, tugas gue itu menekan kalian udah cukup berat ngebagi gue itu gue tuh udah dibenci sama orang-orang di tua kreasi katanya Ate ini parah banget sih mulutnya gitu, neken banget padahal itu profesional ini lu yang masarin lu, kok dia mereka aja benci sama lu? gimana sih dimana kan orang kerjain nyaman bang Ate tapi gue tuh aslinya pengennya ngobrol biasa tapi kenapa sih pake gini-gini gue udah gak mau iya cuman yaudahlah kadang ada duitnya oke, gila thank you ya oke, gila thank you ya ke depannya semoga aturnya lancar dan juga tetep perform bareng band-band kesayangan amin 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 siapa lagi yang mau diundang di berani jujur bisa komen walaupun komen kalian gak ngaruh apa-apa dengan yang gue undang karena yang gue undang temen sendiri biasanya yang senior masih takut gue kenapa? attitude gi masa lu bayangin nih bang Panji pilih Gugun BK atau Jok Jakbar masa begitu? masa gitu? paling ada senior lagi yang lu aduh nih orang-orang yang masih goyang di bank peruangan maksudnya yang tua biar kata berantem duitnya tetep masuk job tetep ada masa lu percaya nih bang Panji mau disini gak mungkin kalo ini bank pras ya oke lah kita ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye berani jujur